Malang ya nasib boceh SMP di Sumsel tewas kesetrum, listrik saat hendak mengambil layangan yang tersangkut. Kejadian khas ini tersebut dialami oleh pelajar SMP berinisial HOP. Pelajar SMP ini tewas kesetrum di lokasi yang tak jauh dari rumahnya pada Rabu 8 November 2023. Lokasi TKP tepatnya di Desa Mekarjaya, kecamatan Lalan Kabupaten Musibanyuasin, Sumatera Selatan. Korban tewas kesetrum saat hendak mengambil layangan di tiang listrik di sekitar rumahnya. Kasus tewasnya korban dibenarkan oleh Kapolres Mubah AKBP Imam Safi'i SIKMSI melalui Kapolsek Lalan Ibda Zulkarnain Afianata. Menurutnya, korban ditemukan sudah tergeletak di TKP saat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dilansi dari Tribun News, jasad korban pertama kali ditemukan oleh dua orang saksi. Ketika menemukan korban, saksi sejatinya hendak mancing di pinggir sungai. Tiba-tiba, terdengar suara orang jatuh dan kabel listrik langsung padam seketika. Kemudian, kedua saksi langsung naik ke pinggir sungai tersebut dan melihat seorang laki-laki tergeletak ujannya. Mengetahui ada bocah tersetrum, kedua saksi berteriak meminta tolong kepada warga sekitar. Tak lama, warga berbondong-bondong mendolong korban yang mereka kenali merupakan seorang laki-laki berinisial HOP. Lalu, mayat tersebut dibawa ke rumah korban yang hanya berjarak 30 meter dari TKP penemuan mayat tersebut terangnya. Korban diduga tersengat listrik saat terkena kabel yang terbuka. Selanjutnya, pihak korban menerima ikhlas bahwa ini adalah musibah. Dan pihak keluarga membuat surat pernyataan serta tidak dilakukan visum et refertum ataupun otopsi ujian surkan lain. Kini korban dimakamkan di TPU Desa Mekajaya, Kecamatan Lalan secara Islam pada hari Kamil 9 November 2023 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.